Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Dan, Yeah, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Kamu latihan kepribadian gitu. Hah? Maksudnya? Iya menurut versi mamaku, dia itu pengen kamu untuk menjadi wanita yang cantik dan terhormat. Eh tapi namanya juga orang tua, turutin aja lah sayang. Emang kamu pikir aku prinses? Aku itu bukan prinses! Baby! Baby! Wah ini persis kayak di film-film. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu benar aku panik tau gak? Ini kan untuk ini. Gak usah. Baby ya tinggalkan aku. Kamu jangan tersinggung. Kamu disini untuk latihan kepribadian. Please do it for me, for us. Kamu jangan aneh gitu deh. Apa ada yang salah sama kepribadian aku? Gak ada. Kamu perfect di mata aku. Tapi kamu jangan tersinggung. Mamaku itu mau aku punya calon pendamping yang baik, yang sempurna menurut dia. Dia itu pengen kamu latihan tata kerama. Pengen kamu latihan berkepribadian yang lebih baik lagi. Jadi please sayang, kamu lakuin untuk kita. Kamu jangan bercanda deh. Aku udah bilang kan tadi dan aku bakal bilang lagi sekarang. Babe. Kalo aku itu bukan prinses. Baby I know. But please tolong lakuin ini buat kita. Demi kelangsungan hubungan kita. Untuk kita sayang. Ya. Aku janji sama kamu tujuh hari. Tujuh hari ya please. Tujuh hari itu lama. I know. Waktunya latihan akan kami lakukan. Ayo. Haruskan Ooo. Sudah lama kamu SBS. Tidak. Tidak. Berdebar rasa di dada Saat terkena panah asam arah Senangnya oh rupanya Begini oh rasanya Bila sedang jatuh cinta Jika kamu dimabuk cinta Pada orang yang kamu suka Katakan, ungkapkan Rasa di dalam hatimu Ayo lekas kau buru Jangan kau tunggu lama-lama Kalau memang suka Cinta-cinta pandangan pertama Menawan hati yang kas marah Menawan hati yang kas marah Woy, nice Bagus banget Dua jempol buat non Alila Nah ini baru Bagus Ayo, ayo Mari Penamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik putih hatinya Anggun seperti putri Cinderella Dimana kaku berada Datanglah oh cintaku Kalaulah ada Tak mungkin satu ruang Yang tinggal mencintaiku Apa adanya Langsung kamu cantik banget Hal gila gitu loh Ayo kita pergi Let's go Kamu cantik banget, serius Sinderela semacam bicarita Oh Masih adakah yang sepertinya Oh Bicama lah Tapi ini dia tercinta Bunda, aslin aku lantuin Ya Satu lagi Diburus Alamu Udah, udah, udah Bisa, udah Diburus mencintai ku Apa adanya Lebih mempesona Satu bicaranya Bia mana yang terjatuh hati padanya Uh 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 Dimana kaku berada Datanglah oh cintaku Kalo lah ada Mungkin satu ruang Yang terus mencintaiku Apa adanya Lembut mempesona Sentir bicaranya Bia mana yang terjatuh hati padanya Tanta Tanta Bagus dong. Mama gimana kabarnya? Mama juga baik-baik aja. Nih ada oleh-oleh dari mama. Aduh, terima kasih banyak ya sayangku. Ya ampun. Pakai repot-repot segala bawa oleh-oleh. Orangnya udah tak tekang. Ampun, ini dikasih lagi oleh-oleh. Ayo, ayo. Genta ada di rumah gak? Aku pangen banget sama Genta. Ada... Dia ada... Kalau gitu aku langsung ke Genta ya. Eh eh, tunggu, tunggu. Ada apa tuh? Genta lagi ada pacarnya. Pacar? Bukanya aku sama Genta udah dijodohin ya Tante? Kok Genta mau punya pacar? Eh... Kamu itu kayak gak tau Genta aja. Genta itu keras kepala. Apa yang dia mau itu harus dituruti. Tante lagi kasih waktu satu minggu buat wanita itu jadi berubah. Kalau dia tidak berubah. Terus dia gagal. Tenang aja. Tante akan dekatkan kamu sama Genta. Ya? Emangnya perempuan itu gimana Tante? Kamu lihat aja sendiri. Kalau gitu aku ketemu Genta dulu ya Tante. Ya... Ya... Terima kasih ya oleh-olehnya. Ya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tante ganteng deh. Alah bisa aja deh. Kok kamu utemen banget sih? Hah? Maksudnya biasa-biasanya kamu gak pernah kesini. Terus kamu tiba-tiba sekarang dateng ke Jakarta. Gak bilang-bilang gitu. Ya aku kangen aja sama kamu. Lagian kalau lama-lama di luar negeri juga bosen kan? Ya... Tapi kamu emang kelihatan beda sih. Maksudnya dari terakhir kita ketemu. Mungkin karena pengampilan kamu kali ya. Sekarang udah lama gak ketemu. Terus gaya kamu beda. Lebih kebule-bulean gitu. Bisa aja. Ya macu lagi. Terus. Pelan-pelan. Macu lagi. Terus deh. Suka pikiranmu. Ayah. Ayah. Gue gak ngerti kenapa gue harus belajar kepribadian. Apa ya yang salah sama gue? Ya Mali ya. Jangan melangun. Nanti nusak kamu. Ayo lanjutkan. Iya ya. Ayo. Say. Besok siang ayo turmu di sini ya. Iya. Oke. Amit ya namun. Amit dulu ya. Siapa sih ini cewek? Akrab amat sama Genta. Mungkin saudaranya kali. Itu cewek siapa ya? Jangan-jangan itu pacarnya Genta. Kita. Kita selfie yuk. Aku mau kasih tau mama kalo sekarang kamu udah makin ganteng. Alah bisaan. Kamu juga kali. Kamu juga cantik kok. Gombel deh. Serius. yuk. 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 Lid, tuh. Ih, aku mata ini kayak begitu aneh banget. Bagus, tau ganteng. Ih, aku kamu kayak dialog sinetron lu. Astaga, gue lupa kalau ada Lila. Tak, kamu mau kemana? Bentar. Lila! Lila! Diriku, keinginanku. Lila, Lila, Lila. Den, Den, Den cari non Lila. Lila kemana, liat gak? Ah, non Lila baru aja pulang. Barusan pulang? Iya. Kok gak bilang-bilang saya sih? Wah, kalau begitu mbak gak tau. Kalau gak bilang sama Den gentak. Ya udah, kalau gitu gak apa-apa. Makasih ya, Bi. Iya, iya. Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Barusan yang naik wajik, Den. Barusan banget nih. Iya, Den. Saya kembali jaga, Den. Makasih ya, Pak. Aneh banget. Handphone gue mana ya? Di kolam, deng lupa. Entah. Hei! Kamu abis dari mana sih? Tadi abis mau ngejarat pacar aku cuma jadi keburu pulang. Pacar? Kok kamu gak ngenalin ke aku sih? Ya, tadinya juga mau ngenalin ke kamu. Cuma dia udah pulang duluan. Jadi gimana cara ngenalin ya? Oh gitu. Nih, HP kamu? Kamu yang nemuin di kolam ya? Thank you ya. Aku lupa tadi. Kalau gitu aku balik dulu ya. Oke. Kalau besok kamu gak ada acara, kita jalan bareng ya. Lihat besok ya. Aku gak janji. Cuma nanti aku kabarin. Kalau ambil aku bisa, aku pasti kabarin kamu. Oke? Yaudah. Aku salam ya buat Ante. Siap. Udah. Kok gue jealous ya? Lalu, tak pernah kubayangkan Hatiku bergetar padamu Saat kamu membuatku senang Saat kamu membuatku luka Walau demikian Aku cinta Aku cinta Antara cinta dan hati Kamu tak pernah terbayangkan Hatiku berlutut padamu Saat kamu menjauhi aku Saat kamu mendekati aku Walau demikian Aku cinta Walau demikian Aku cinta Aku cinta Alhamdulillah Antara cinta dan hati Lalu, tak pernah kubayang Alhamdulillah Ambilah Antara cinta dan hati Lalu, tak pernah kubayang Bapaklah kita Hai Bapaklah kita Bapaklah kita Terima kasih Terima kasih Kalilah! 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 Kalilah nangis? Enggak, Kalilah nggak nangis. Ah, Kalilah bohong. Itu ada air kematanya. Berarti namanya nangis, Tung. Kalilah jangan sedih. Iya. Kalau Kalilah sedih, aku sama temen-temen juga ikut sedih. Iya, Kak. Kalilah nggak sedih. Ini Kalilah ketawa. Nah, gitu dong Kalilah. Sedia lagi. Kan Kalilah udah janji mengajak kita ke pasar malam. Yaudah, biar kalian nggak pulangnya ke malaman. Let's go. Kalian mau main apa dulu? Itu, Kak. Sari mau main komedi putar. Masuk aja ke rumah setan dulu. Enggak, ah. Aku takut. Yaudah. Kalau gitu gimana kalau kita semua main komedi putar dulu? Yeay! Oke, Kak. Ya. Daduh mau arum manis. Mau, Kak. Pengen. Yaudah. Kita biar arum manis dulu yuk. Yeay, Kak. Ayo. Yuk, semuanya. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Siapa yang mau bangun? Jangan. Ada dua lagi nih. Siapa yang mau warna putih? Sama-sama. 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 Ada apa, Cinta? Kamu kenapa tadi? Pulang nggak bilang-bilang sama aku? Nggak ada. Aku buru-buru. Lagian aku juga ada janji sama anak-anak mau main di sini. Emang kamu nggak lihat aku lagi ngapain? Aku tuh kenang kamu, Lola. Kamu tuh nggak kayak gini biasanya, Lola. Kenapa sih? Ini udah nggak aneh sama kamu, Lola. Genta udah. Aku biasa aja. Aku tuh lagi kerja. Mending kamu pulang aja deh. Sorry ya, aku harus tinggal. Genta. 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 Eh, Kak. Lo putus sama Lila. Apaan sih lo? Kok ngomong kayak gitu? Nah, colong. Engga gue nggak putus sama Lila. Ih. Terus ini siapa? Pacar lo ya? Genta. Jangan-jangan waktu HP gue ketinggalan, Si Saskia yang upload foto ini. Ih. Kamu minum di kolam ya? Jangan-jangan karena ini nih yang ngebuat alila bete sama gue. La. Tidur. La. Eh. Sini, duduk. Kamu kenal apa sih sama aku? Hah? Gak rapan apa, aku pengen sendiri aja. Hah. Kau marah-kau marah? Sama foto ini, ya? Ya kan? Ini bukan aku yang upload. Dan cewek ini namanya Saskia. Aku mau ngenalin kamu kemarin. Tapi kamu udah perlu, La. Kamu nggak ngomong-ngomong sama aku juga gimana aku menjelasin dengan kamu. Ya aku lihat kemarin. Lagian, kamu akrab banget sama dia. Pakai selfie-selfie segala. Sedangkan aku disini lagi berusaha untuk jadi cewek terhormat ala prinses. Lak, kamu tuh lucu banget sih. Eh, Saskia itu temen kecil aku, oke? Kenapa aku akrab sama dia? Karena dia tuh anaknya temen nyokapku. Jadi wajar kan aku akrab sama dia. Aku tuh nggak mungkin juga lah macam-macam sama dia kamu nih loh. Pikirnya macam-macam deh. Beneran nggak ada apa-apa. Emang kelihatan aku lagi nggak seru sama kamu ya? Ya lagian, kamu deket banget sama dia. Emang kamu nggak tau kalau aku jelas? Oh, jelas. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu jelas itu artinya kamu tuh cinta sama aku. Lagian, ngapain juga aku jelas sama orang yang aku cinta? Buang-buang waktu. Waduh, galak banget nih. Galak banget, Bu. Kamu kan senang aja. Tapi aku yakin. Kalau kamu jelas sama aku kayak gini, berarti ternyata kamu makin sayang sama aku. Oh gitu dong, senyum dong. Senyum nih. Nih, aku tarik juga nih bibir kamu. Angkat dong. Katanya nggak ada apa-apa. Ya emang nggak ada apa. Wah. Angkat. Halo. Halo, Entah. Kita bisa kan jalanin hari ini? Lunch bareng gitu. Sorry, Sas. Gue kayaknya hari ini nggak bisa. Karena gue udah ada janji sama pacar gue. Jadi mungkin next time ya. Oke? Ya, padahal aku pengen banget jalan bareng kamu. Sorry. Have a good day. Si? Si? Mau lihat isi handphone aku? Lihat, lihat. Nih, lihat. Nih, biar percaya sih. Nih, lihat. Lihat, lihat. Nggak percaya banget sih. Baik. Baikkan dulu dong. Halo. Yuk. Yuk, pulang aku antren. Gue harus nagih janjinya Tante Kirana sama mama gue yang mau ngejodohin gue sama Genta. Lagian gue juga udah terlancun suka sama Genta. Lila, kok anak ibu berubah begini sih? Hah? Biasanya kan kamu tomboy. Atau-tau, kok kamu jadi cantik gini kayak princess? Aduh, ibu seneng deh lihatnya. Ibu bener kok. Ibu nggak salah lihat. Lo udah punya princess belum, Bu? Mirip. Harusnya kamu dari dulu sayang. Dandan kayak gini. Aduh, seneng deh lihatnya. Cantik. Ayo, sayang. Sampai dulu ya. Ya, ibu sih berharap kamu bisa begini terus. Untuk anak ibu lebih baik, lebih cantik kalo kayak gini. Ini mah, demi Genta, Bu. Kalo gak demi cinta, dia mah gak mau. Loh, kamu tuh berubah jangan gara-gara cinta dong sayang. Kalo bisa seterusnya kan? Tapi ibu, Lila bukan princess. Repot juga pue pacar yang keturunan ningrat. Apa-apa seba diatur. Lila, apa kamu cinta sama? Siapa namanya Genta ya? Ya, kamu harus berusaha dong merubah diri kamu. Lihat jadi perempuan terhormat. Buat Lila, princess sesungguhnya adalah itu. Karena ibu udah membesarkan Lila. Ibu bisa bikin kue, bisa ngejahit. Benerin genteng aja bisa. Wah, kamu ke kampu. Ya udah, kamu ke kampu sana. Nanti terlambat lagi. Biar cepet selesai, biar cepet lulus, cepet nikah. Terus ibu cepet punya cucu. Ah ibu pengen banget cepet-cepet punya cucu. Ya dong, ibu kan pengen jadi nenek. Ini adalah duluan ya, bu. Ya, hati-hati ya. Udah, bu. Udah. Ya, bawa tuh rotinya. Kamu gitu unik. Caramu bernapas. Cantik. Pake makeup. Teri telaknya gue. Selamat pagi semuanya. Pagi pak. Pagi pak. Kamu ini siapa ya? Loh? Bapak gak tau saya siapa. Saya alih lah pak. Alih lah si tukang telat. Nah pas kan pak. Bapak datang saya masuk. Ngajir telat kan? Begini dong kalo mau kuliah. Yang tengeran tikin. Kan enak diliarnya. Sudah, duduk. Tidak mau kehilangan. Sisi positifnya darimu. Ya anak-anak bacarku. Ya. Makasih. Lah, kok tadi paginya abis makan apa? Abis penum susu. Kenapa kak? Lalu berubah. Kenapa? Cantikan ya? Penum susu kak, makanya agar cantik. Bahan sih lo? Eh. Sekarang kabung muka halang melihatnya. Jadi bagaimana perkembangannya Alih lah? Alih lah so far so good door are you? Non Alih lah bisa lah jadi pendampingnya dan gentah. Yowis kalau begitu. Tinggal nanti malam saja, Doro. Ujian makan malam bersama Doro. Mama kamu gak marah kamu makan di tempat kayak gini? Enggak lah. Gak ketahuan juga kan. Itu kan kalau di rumah sama mamaku. Kalau di luar kayak gini, aku kayak mahasiswa yang lain. Jadi aman. Mama kamu tuh lumayan galak ya. Sebenernya sayang, mamaku tuh gak galak. Mungkin karena dia itu single fighter kali dari dulu. Dia tuh dulu tuh ngebesarin aku sama kakakku yang sekarang lagi pulih di London sendirian. Mungkin dia keliatannya seperti pemarah. Tapi sebenernya enggak sih. Sebenernya mamaku tuh pengen yang terbaik buat aku sama kakakku juga. Mulai dari karir aku sampe juga pendamping hidup aku. Jadi wajar kalau jadi begini. Berarti nanti malam ujian keperbadian nih? Iya dong. Kalau kamu gak keberatan. Aku harap sih enggak. Demi kamu, maksia. That's my baby. Aku suapin. Kamu pasti lapar. Tidak. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok jadi tomboy lagi sih? Di pagi udah cantik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kak, kue pesenan nyokap lo. Oh iya, biar masuk dulu lagi. Aduh kak, gue buru-buru. Ya, ayolah rumah lo sama rumah gue kan deket. Eh, demo gue tanyain sini sini sini. Silahkan. Eh, lo udah nanya belum? Ke Genta siapa-siapa itu? Udah kak, kenapa? Ya, gapapa sih. Feeling gue gak enak aja. Kasih kucing aja kak. Ih, gue seriusan malah dipercandain. Terus, kata Genta gimana? Kalo kata Genta sih, itu cewek temennya dari kecil. Temen dari kecil? Terus, waktu ketemu, post foto di Instagram gitu. Artinya apa coba? Kak, cinta gue sama Genta tuh satu. Mau temen dari masa kecil kek. Masa lalu kek. Masa purba kek. Masa penjajahan kek. Gak bakal ngaru deh buat kita. Terus kalo ternyata cewek itu disiapin nama nyokapnya Genta, gue dijodohin nama Genta gimana lo? Kalo itu sih terserah Genta sih kak. Kok lo kaya peramal gitu sih kak? Ya, gimana ya? Semoga apa yang gue omongin barusan gak kejadian ya. Gue tampet deh sama lo. Udah mulai bisa ngeramal-ngeramal gitu. Ini apaan sih, gue kan cuma khawatir. Yaudah, gue balik dulu ya. Gue ada dinner nanti sama nyokap Genta. Yaudah, sukses ya. Nih, duitnya. Makasih, rak. Ganti ya. Iya. Udah. Semoga Alila bisa lulus semua jam. Seringatku pada dirimu yang senang tiasa disini. Menemani setiap hariku di dalam ala keramaian. Genta bisa pasiin ke Mama. Kalau Mama tuh gak akan becewa sama hasilnya juga nanti. Silahkan. Nanti Mama akan lihat ya. Oke. Itu dia, kita buktikan nama. Aku samperin ya Mama. Halo Mama. Ah, Saskia. Apa kabar? Baik. Baik. Kamu juga apa kabar? Baik, Tante. Silahkan duduk. Mam ini kok ada sas gigi Aya. Kan kamu gak bisa pergi bareng aku. Jadi aku yang mau pergi kesini. Wah, kayaknya malam ini ada perjamuan spesial ya Tante. Iya. Memang malam ini ada yang spesial. Kita mau mengundang makan malam pacarnya, Kenta. Wah, aku ganggu dong Tante. Oh udah, udah ganggu. Jadi sekalian kamu makan sama-sama kita disini. Ya kan? Beneran Tante. Iya. Tante. Tante. Aku bukain bentar ya Mama. Tante. 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 Selamat malam Kak. Tante. Selamat malam Kak. Wow, kamu serius kamu cantik banget malam ini. Ini nih, malam yang gue tunggu. Malam keakrapan dengan keluarga My Prince. Selamat. Selamat malam. Oh iya, selamat malam Alila. Silahkan duduk. Saya yang kenalin, ini Saskia. Saskia ini Alila. Hai, aku Saskia. Alila. Saskia ini teman SMA yang waktu aku cerita. Ingat kan? Iya, jadi Genta pas kecil imut banget. Eh, kayaknya engkau pas gede ganteng. Saya yang mudah punya baca. Yuk duduk. Silahkan duduk. Kenapa gue jadi ngalamin kayak jaman praepta ya? Ujian praktek gini. Alila, saya dengar dari pengajar kepribadian. Katanya kamu itu sudah banyak kemajuan. Iya? Iya Tante. Jadi malam ini, saya sebagai orang tua dari Genta, menginginkan pendamping Genta itu menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga. Saya rasa kamu bisa ya. Semoga Tante, semangat Alila. Sebenarnya? Tante. 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 Mam. Seriusly? Aku tak mengerti dirimu Ini kenapa ramalan si Rika jadi beneran ya? Sebentar lagi kita mulai untuk makan ya Diriku Keinginanku Walau terus ku coba Langkah kita tak senyawa Sudah, biar nanti kita ambil tulisan Terima kasih, kalian bisa ke dalam lagi Terima kasih ya, Bo Mari silahkan Cinta kita Dan akhir dari cerita Yang kita tuliskan Inilah Selamat tinggal Sayang Kainnya salah Sanggulnya juga terbalik Gimana sih kamu? Sanggul ini Memperlambangkan seorang gadis Diibaratkan sebagai bunga yang sedang mekar Yang harum mewangi Dan sebagai seorang gadis Itu harus memikul tanggung jawab dan tugasnya sendiri Karena dia akan menjadi seorang ibu rumah tangga Walaupun bukan sekarang Tapi nanti-nantinya dia akan menjadi seorang ibu Mengerti kamu? Ya Tante Coba sekarang Saya ingin kamu berjalan seperti Putri Kraton Kelak Kau bisa Loh, loh, loh Kok berhenti? Kaki Kaki saya kram Tante Aduh, aduh Kamu nih gimana sih? Hah? Baru jalan dari sana ke sini aja Sudah ngeluh sakit Hah? Kamu itu udah pantas Jadi calon menantu saya Hah? Apaan sih? Genta jadi buat gue dong Tante Mungkin saya gagal untuk menjadi pendamping hidup Genta Lah Kamu ngapasih? Aku ngelakasih kamu udah berusaha semaksimal mungkin loh Udah lah Genta Mama ini masih orang tua kamu ya Eh, eh Genta Kamu disini aja Kamu gak boleh nyesunji Mah, please dong Genta, cinta, dan sayang sama Alilah Tapi dia itu gak sepadan sama kita Kalau mau emang sayang sama Alilah Mama gak mencodohin Genta sama siapapun Itu pilihan Mama Siapapun ini Genta Dengarlah Suara cintaku Gue bukan perempan Yang yang yakin Tak pernah kau temukan Lihatlah 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 Aku tuh gak ada keturunan darah biru Aku tuh cuman perempuan yang mempunyai hak untuk disintai dan mencintai Gimana pun cara kamu untuk mengubah aku jadi prinses Aku gak bisa I know, I know lah Aku ngerti dan aku gak butuh prinses-prinses itu Aku cuma perlu kamu jadi apa adanya Udahlah kita masing-masing aja sekarang Kalau misalnya kita emang jodoh Kita juga pasti temuin lagi Dengan cara yang berbeda Dengan cara yang lebih baik Masalahnya aku sayang sama kamu lah Itu pun masalahannya Lah Lah aku sayang banget sama kamu lah Aku cinta sama kamu Aku juga cinta sama kamu Tapi aku gak mau Nerusin hubungan ini lagi Lah Lila 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 Dimanakah kau berada Bapak, datanglah, oh cintaku Dimanakah kau berada Bapak, datanglah, oh cintaku Mamaku ingin ditemu sama mamamu Dia pengen kenal sama pacarku. Yaudah, kamu bilang aja aku tuh pacar kamu, Alila. I know, maksudku dia pengen kenalan sama kamu, pengen kenal karakter kamu tuh gimana. Gitu loh sayang. Yaudah, siapa takut. Kita itu dari keturunan darah biru. Jadi mama itu harus tahu bibit, bebet, bobot dari pacarku. Kalau tidak sesuai, maaf, mama tidak akan bisa terima. Pes, peses air mata hatiku. Berubah jadi kebahagiaan. Saat ku hidup, saat ku tahu. Kini bukan sekedar cinta dunia. Tadapat... Masalahnya Genta cinta sama Alila, mam. Cinta? Kamu itu jadi keluarga terhormat. Kamu jangan bikin malu al-maklum keluarga Broto Suseno, ya? Cinta ya buat Genta. Cinta itu gak harus melandang siapa sih kaya siapa yang misi, mam. Cinta itu harus tulus. Apa adanya dan itu yang Genta rasain ke Alila. Please, mama ngertiin gentah dong, mam. Genta cinta sama Alila. Itu keadaannya, mam. Tapi dia tidak sepadan dengan keluarga kita. Lebih baik aku kehilangan harta daripada harus kehilangan Alila, mam. Kamu yakin itu? Iya. Genta yakin. Oke. Kalau begitu, mama kasih waktu satu minggu. Buat kamu mengajarkan Alila untuk sopan santu dan punya tata kerama yang baik. Aku sayang banget sama kamu lah. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu dan aku gak mau kehilangan kamu lah. Ya Allah. Ku serahkan pada sama kita Kemana hatiku melatang. Aduh, aduh. Kamu nih gimana sih? Hah? Baru jalan dari sana ke sini aja sudah ngeluh sakit. Kamu itu udah pantas jadi calon menangku saya. Gimanapun cara kamu untuk mengubah aku jadi prinses. Aku gak bisa. I know. I know lah. Aku ngerti. Dan aku gak butuh prinses-prinses itu. Aku cuma perlu kamu jadi apa adanya. Udah lah. Kita masing-masing aja sekarang. Kalau misalnya kita emang jodoh, kita juga pasti temuin lagi. Dengan cara yang berbeda dengan cara yang lebih baik. Masalahnya aku sayang sama kamu lah. Itu pun masalahannya. Lah. Lah aku sayang banget sama kamu lah. Aku cinta sama kamu. Iya aku menunggu. Gua sayang banget sama lu, Genta. Yang lahir dengan sebuah perasaan. Ku serahkan pada saya. Mencinta dengan anak. Tapi duanya. Genta. Buka pintunya, nak. Kamu sudah dua hari tidak buka pintu. Di dalam kamar saja. Mama khawatir sama kamu, nak. Ini loh. Bu Sumi sudah buatkan sarapan kesukaan kamu, nak. Lila. Lila. Buka pintunya. Lak. Kamu tuh udah berhari-hari di kamar terus. Makannya juga di kamar. Tuh kan gak sehat. Lila. Ini ibu bikinin nasi goreng kesenangan kamu. Ada telur ceploknya. Ayo dong. Lak. Lak. Lila. Ini gue Rika. Kalau masa karena cinta sampai sesetres ini sih, Lak? Terus lu harus lihat matahari, Lak. Lak. Ayo dong keluar. Uh, terjeplok. Noro. Kemarin saya taruh piringnya ini di depan pintu. Dan gak lama piringnya ini hilang. Dan bagus kayaknya yang ambil, Noro. Gak sudah. Kalau gitu buka Sumi taruh lagi deh. Atau apa situ? Injir, Noro. Ya. Noro. 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 Buk. Ya Noro. Saya kok menyesal ya. Sudah keras dengan Genta. Den Genta itu memang cintanya sama non-anila, Noro. Dia itu sering curhat ke saya. Kalau non-anila itu memang anaknya itu heboh, bawel dan rada tomboy. Tapi dia itu baik dan peduli sama anak-anakku itu sekolah. Dan dia itu jadi relawan di pantai sosial, Noro. Noro. Saya tahu, Mbok. Kalau Alila itu anak yang baik. Saya saja yang kelewat keras ya, Mbok. Aduh. Nantu tuh bingung harus ngapain ya. Takutnya Alila itu stres beneran. Aduh. Sabar ya. Tapi saya nggak nyalin lama sih sehat kok. Buktinya tadi makanannya masih diambil. Mungkin belianya butuh waktu sendiri aja Tante. Iya itu. Oke. Halo, anak. Apa kabar? Udah lama banget ya nggak teleponan. Oh, mau ada rencana ketemu ya? Boleh, boleh, boleh. Ya udah nanti kabarin aja. Tanggal berapa, jam berapa ya? Nanti tak datang. Oke. Makasih ya. Yuk. Lila. Ya ampun. Anak ibu akhirnya keluar juga. Lila. Kamu tuh persis kayak zombi. Bu, Lila lapar. Lila pengen sayur asem, tempe goreng, sambal terasi sama ikan nasi. Masin bulu ayam. Cuma itu permintaan anak ibu. Lila harus move on. Mati satu tumbuh seribu. Itu baru anak ibu yang hebat. Cuma itu yang kamu minta. Ya udah ibu bikinin pesanan kamu. Khusus pesanan prinses. Ah Lila. Uh, Lila bukan prinses. Ya udah. Pokoknya secepatnya ibu bikin. Tunggu ya. Tunggu. Mama. Ah, anak Mama. Akhirnya keluar juga. Ya ampun. Apaan sih Mama? Ngapain Mama camping disini? Ada kasur segala taruh disini. Enggak lah. Masa Mama camping disini? Mama itu cuma pengen ketemu kamu. Kamu keluar dari kamar. Mama udah seneng banget. Hehehe. Mama tuh. Ben gak pake kebaya. Lagi ada apa sih? Kok kayak beda gitu? Mama sudah gak mau jadi Ratu Inggris lagi. Maafin Mama ya anak ya. Selama ini Mama sudah keras sama kamu. Hehehe. Mama suka. Udah liat kamu lagi. Maafin minta juga ya Ma. Tapi Ratu Inggris juga gak pake kebaya sih Mam. Hehehe. Gimana? Kamu udah sehat lah? Sudah Pak. Saya sudah siap kerja. Bagus. Kalau begitu kamu jaga kesehatan ya La? Iya Pak. Kalau begitu saya permisi ya. Iya Pak makasih ya. Iya. Lila. Lila. Gue cukup liat lu dari belakang aja. Kangan gue udah sedikit berkurang. Iya. Namun ku tak perani. Nyatakan kepada ti. Dan murid pembalas cintaku. Kenapa ya perasaan gue tuh ada gentah di sini. Apa mungkin perasaan gue doang kali? Mungkin karena gue kangen sama dia Ade-ade, gimana kalau kita semua naik komedi putar? Ya! Jadah kalin duluan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bangun siang, ntar jauh jodohnya Bangun dong, mentang-mentang kamu lagi libur semester Terus males-malesan Lima menit lagi bu Eh lima menitnya kamu tuh dua jam Ayo bangun pak, kamu tuh anterin kue tuh Ke rumah bu Mira, bu Rita, mereka pada nungguin semua Abis itu ntar malem kamu anterin ibu ya Mau kemana sih bu? Ibu janjian sama temen ibu Ibu ada janjian sama cuci apa? Bukan, dad Ibu janjian sama temen ibu Temen lama Kamu temenin ya? Iya, iya, lilanterin Yaudah, ayo, manis sekarang Ayo, buruan Kasian tuh yang pada nungguin kue Ayo 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 Kalau enggak, genta tungguin aja kali ya Eh, kamu harus ikut mama Yah Malas, mama kan mau ketemu sama temen mama Aku ntar ngapain mama lagi ngobrol sama temen mama itu Gak apa-apa Nanti kan temen mama itu bawa anaknya Jadi sekalian bisa kenalan, yah Lagian kita kan udah lama loh gak pernah jalan bareng Ya kan? Yaudah, kalau nangguk tinggal makan sih lapar Ayo Ayo Stop disini ya, Pak Ini ya, Pak Terima kasih, Pak Ibu Ibu Kan ibu mengenalin kamu sama temen ibu Ayo dong kamu masuk yuk Ayo Ya, beda Tapi lilek toalat dulu ya Iya, iya Nah, aku kangen banget loh sama kamu Yaudah, aku juga sudah lama tidak meet up kan kita Iya, lama sekali loh Tambah cantik Kamu juga tambah cantik aja Gak apa-apa Enggak Anakmu mana? Oh, tadi tuh dia ke toilet dulu tapi nanti kesini Anakmu mana? Anakmu juga lagi ke toilet Kok sama ya, Wi? Wi, mudah-mudahan anakmu mau dikenalkan sama anakku Anakku tuh lagi patah hati, ditinggal pacarnya Ya, siapa tahu mereka itu bisa jadi teman baik dulu Abis itu jadi berjodoh Yang sabar ya Tapi aku yakin pasti dia patah hati gara-gara kamu ya Kok gitu sih, Wi? Lah ya, soalnya aku inget zaman dulu kamu pernah bilang Pokoknya kalau aku dapat calon menantu yang gak berbobot Pasti aku gangguin sampai mereka bubar Ya kan? Ya kan? Ingat gak? Aduh, kamu tahu masih ingat aja, Wi? Memang iya sih Aku yang menyebabkan anakku itu patah hati Anakku itu patah hati gara-gara aku Tapi aku sekarang gak begitu, Wi Aku sudah sadar Kalau cinta itu memang harus tulus Ya, tidak boleh dari faktor apa itu Pipit-pepet bobot Ya, Toh? Ya udah, yang sabar Nanti juga dia dapat jodohnya, Wi Ya, iya Wi Jadi kasihan sama kamu loh Anakku sebenarnya juga habis patah hati Tapi lebih parah Dia tuh gak mau keluar kamar Gak mau makan Aku tuh sampe pusing ngomong sama dia Gak bisa diajak ngomong sama sekali Pokoknya sedih terus tiap hari Ya, dia bilang sih katanya Gara-gara pacarnya itu orang ini ngerat Ya, mau gimana lagi? Mau dikubingung? Ini dia Ini anakku Ini anakku Kenalin Kenalin Akrab mama Tante Alila Alila Jangan kamu bilang kamu itu bingung sama tante Eh, Wi Ini anakku genta Genta Wi, ini anakku genta Oh ini anakmu Iya Ini anakmu yang bikin anakku patah hati Sampai gak mau makan Stres Oh Iya Sama Wi Anakku juga lagi stres Aduh, patah hati juga Dia tuh udah dua hari Tidak mau keluar kamar Tante Sumpah tante Lila pangling banget nih ya tante Dan yang casual kayak gini Gak pake kondes sama kebaya Tunggu sebentar Ini genta bingung Maksudnya mama sama mamanya Alila Udah saling kenal Iya Tante sama mama kamu itu temen lama Kita temenan dari muda dulu ya Iya Kamu Kamu apa kabar lah Baik Oh Wi Anak kita itu ternyata sudah menyimpan asmara lama ya Iya Jadi gimana Mau dilanjutkan dong Kalau menurut saya sih terserah mereka aja Ya Biasanya Enggak Enggak Alila bukan prinses Alila Tante minta maaf yuk Kemarin-kemarin sikap tante itu tidak baik sama kamu Tante tidak minta kamu itu jadi prinses Yang penting kamu itu jadi diri kamu sendiri Iya Tante sudah sadar sekarang Ini lihat Tante juga sekarang sudah tidak pake honde Tidak pake kebaya Ini semua gara-gara kamu loh Iya tante Tapi Alila bukan prinses ya Iya Mama nih Gara-gara mama Si Alila itu trauma Sama kata-kata prinses Mama sudah minta maaf toh Iya Terserah mereka aja Emang Benar kata orang ya mam Jodoh itu gak kemana Tante aku boleh gak? Oh iya gak apa-apa Nanti juga bingung gosip sama mama Udah lama gak ketemu Iya Udah bisa senyum lagi kan Iya Ayo Ayo kita ngobrol jauh Gila sip Bagaikan kan jiwa Untuk semua manusia Hanya cinta sejati yang bisa Bertahan tanpa merah Alak Aku kangen banget sama kamu Kangen banget Dan kayaknya Tuhan itu emang menjawab doa kamu deh Kan kamu pernah bilang sama aku Kalau jodoh itu pasti akan dipertemukan dengan jalan yang benar Dan aku rasa Mungkin ini waktu yang tepat Buat kita dipertemukan kembali dengan segala kebaikan Ganta Aku tuh bukan prinses Di luarannya mungkin kamu bukan prinses Tapi disini Lola Di hati aku kamu tuh prinsesku Ganta Aku tuh masih takut dijadiin prinses sama kamu Please aku tuh bukan prinses Oke Oke Kamu cuma cewe biasa Cuma badut di pasar malam yang gak penting itu So what? Aku sayang sama kamu That's the point Beneran Aku terima kasih maaf adanya lak Swear Terus Saskia gimana? Aku berkali-kali bilang sama kamu Aku gak ada apa-apa sama Saskia ya Tuhan Masa kamu gak percaya sih? Jadi sekarang kita Pacaran 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 Kita pacaran lagi Oh my baby Aku senang banget kamu Akhirnya bisa mau terima aku dan percaya sama aku Aku juga senang banget So Kamu Mau gak jadi penamping hidup aku Ganta bangun gak? Bangun Aku bukan prinsesku Jawab dulu Yes atau gak Yes Yes Bangun Yes Yes Oh Yes Oh my god Yes Yes Baby Baby Yes 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 selamat menikmati mau nonton apa kita? nemu ini nih di lemari papaku Joker kamu dulu gak sejahat ini orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti kamu selalu bersama Robin hatiku ambiar Beth apa? wis kebacut ambiar ambiar koyong ini ini ngopo ku itiko nyekso aku koyong ini ambiar Robin hanya teman Jok gak sepertimu aku padamu aku padamu pantes tulisannya Batman film kalau disingkatkan yuh ternyata papamu selamat menikmati 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 Terima kasih.